Pada video kali ini akan coba saya bagikan bagaimana cara bayar tagihan air PDM di mesin ATM BNI. Pertama, masukkan kartu debit atau kartu ATM. Pilih bahasa Indonesia. Lalu tekan 6 digit kode pin kartu debit. Pilih menu lain. Sekarang pilih pembayaran. Lalu pilih air minum atau pump. Kita akan ditampilkan pilihan kota. Paling atas ada kota Bandung. Untuk pembayaran kota atau daerah lainnya, silakan tekan tombol PDM lainnya. Pilih pembayaran. Sekarang kita akan diminta memasukkan kode perusahaan PDM yang digunakan. Untuk melihat daftar kode, silakan tekan tombol daftar kode air minum atau PDM. Kita akan ditampilkan daftar kode perusahaan PDM, silakan cari perusahaan yang kita gunakan. Untuk melihat daftar berikutnya, silakan tekan tombol selanjutnya sampai ketemu perusahaan PDM yang akan kita bayar tagihannya. Silakan catat kode perusahaan tersebut, kemudian tekan tombol menu Entry. Kita kembali ke tampilan masukkan kode perusahaan, diikuti nomor pelanggan Anda. Silakan input kode perusahaan yang tadi kita catat dan nomor ID pelanggan air PDM yang akan kita bayar dengan menekan tombol angka pada mesin ATM. Lalu tekan tombol tekan jika benar. Kita akan ditampilkan konfirmasi pembayaran tagihan air PDM berisi detail nomor pelanggan, nama pemilik ID pelanggan, periode tagihan, jumlah tagihan, biaya admin, dan total bayar. Apabila data tersebut valid, silakan tekan tombol tekan jika ya. Sekarang pilih jenis rekening untuk pembayaran, tekan tombol tabungan. Silakan tunggu mesin ATM akan memproses transaksi. Apabila berhasil, mesin akan mengeluarkan printout. Silakan simpan sebagai bukti transaksi. Layar ATM akan menampilkan perlu transaksi yang lain, silakan tekan tombol tekan jika tidak. Sampai di sini, pembayaran tagihan air PDM telah berhasil di mesin ATM Bank BNI. Oke, jika ingin cek video lainnya terkait Bank BNI, bisa lihat link di description atau pada kolom komentar. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.